Intro Menceritakan kisah hidup dari seorang gadis sederhana bernama Yon He Saat ini Yon He berumur 14 tahun Dan di 14 tahun kehidupannya ini Dia banyak sekali merasakan getirnya kehidupan Namun, malaikat kecil ini hidup seperti hummingbird atau burung kolibri Dimana dia selalu mencari kenikmatan atau manisnya kehidupan Di setiap tempat yang dia singgahi Di sekolah tempat Yon He menuntut ilmu Dia sering menjadi bahan buli oleh teman sekolahnya Yon He pun sering melamun serta tidur di kelas Karena dianggap nakal Maka sebagian dari murid di sekolah tidak suka berteman dengan Yon He Hanya salah seorang dari mereka lah yang menjadi teman dekat Yon He Dialah John Jisuk Di sekolah, Yon He mengambil kelas tambahan Dan di sana hanya ada dua murid saja Mereka adalah Yon He dan Jisuk Di kelas inilah, Yon He kerap menumpahkan isi hatinya Berupa curhatan tentang kehidupannya Kepada teman karibnya itu Sepulahnya Yon He dari sekolah Yon He melihat kakaknya yang sedang dimarahi oleh ayah mereka Kejadian ini biasa bagi Yon He Karena kakak Yon He yang bernama Su He Memang kerap dianggap nakal oleh orang tua mereka Pada suatu hari Saat pulang sekolah Yon He baru menyadari dan merasakan Ada suatu benjolan di lehernya Kemudian Dia menceritakan kepada kekasihnya bernama Ji Wan Yon He lalu menyuruh Ji Wan Untuk meraba dan merasakan Apakah ada benjolan di leher Yon He Setelah kejadian tersebut Yon He menjadi korban broken home Dan merasa kalau rumahnya bukanlah tempat yang manis Dia mencoba melempeskan rasa ketidaknyamanan tersebut Dengan mengajak kekasihnya bercinta Dan memadukasi di suatu tempat Ketika Yon He pulang Dia ditegur oleh kakak laki-lakinya Dae Hon Ternyata Dae Hon tadi sempat melihat apa yang dilakukan oleh Yon He Dengan kekasihnya Yon He hanya mengacukan perkataan Dae Hon Lalu entah kenapa Dia tiba-tiba mengatai kakaknya dengan sebutan anak haram Dae Hon pun seketika tersulut api amarah dan memukul Yon He Setelah kejadian itu Di saat Yon He dan keluarganya berkumpul untuk makan bersama Yon He menceritakan hal yang dialaminya Bahwa dia dipukul oleh kakaknya Namun Di antara mereka tidak ada yang mempedulikan perkataan Yon He tersebut Seakan Itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi Dan sebagai formalitas belaka Orang tua mereka hanya berkata kepada mereka untuk berhenti berkelahi Di suatu pagi Saat Yon He mengikuti kelas tambahan Datanglah guru baru mereka bernama Yong Jae Yong Jae adalah seorang guru yang menyenangkan Sehingga Yon He sangat nyaman sekali diajar oleh Yong Jae Sebelah sekolahnya Yon He menemui ibunya guna memperlihatkan bahwa ada sebuah benjolan di lehernya Melihat itu Ibu Yon He menyuruhnya agar memeriksakan kondisinya itu Ke klinik milik paman Yon He Kemudian Ibu Yon He bercerita kepada Yon He Bahwa wali kelas Yon He tadi mendatangi toko roti milik keluarga mereka Dengan sebuah tujuan Untuk memberitahu orang tua Yon He Bahwa Yon He terpilih sebagai murid yang paling nakal di sekolahnya Ketika malam tiba Yon He pergi menuju kamar ibunya untuk memeriksa dan memastikan apakah ibunya sudah tertidur Setelah mengetahui ibunya telah tertidur pulas Yon He pun pergi menuju teman hiburan bersama teman-temannya Untuk bersenang-senang dengan gaya anak muda zaman sekarang yang terkesan urakan Keesokan harinya Yon He pergi menuju klinik milik pamannya Di sana Yon He memeriksakan benjolan yang ada di lehernya Akan tetapi Maman Yon He menyarankan Bahwa Yon He harus pergi ke rumah sakit Guna penanganan yang lebih baik Untuk penyakit Yon He tersebut Di suatu hari Yon He bertemu dengan salah satu temannya Dimana Yon He diajak untuk mencuri di sebuah toko Namun Bukan nasib yang mujur Yon He dan temannya tersebut tertangkap oleh sang pemilik toko Atas kejadian tersebut Pemilik toko kemudian bertanya Dimana tempat kerja orang tua mereka Dengan cepat Teman Yon He menjawab Bahwa di toko milik orang tua Yon He lah Orang tua mereka bekerja Padahal Sebenarnya orang tua teman Yon He Tidak bekerja di sana Dengan sikap tegas Sang pemilik toko langsung menghubungi tempat Yon He tinggal Untuk mencari pertanggung jawaban Atas perbuatan Yon He dan temannya Tanpa diduga Orang tua Yon He Tidak mau menolong mereka Atas perbuatan yang mereka lakukan Karena merasa iba Sang pemilik toko pun Melepaskan mereka berdua Merasa telah bebas Teman dari Yon He tadi meninggalkan Yon He begitu saja Sehingga Yon He pun kecewa dan merasa terhianati oleh sikap temannya itu Setibanya di rumah Yon He berbicara kepada ayahnya Sebagai tabib Paman Yon He menyuruhnya untuk memeriksakan penyakitnya lebih lanjut ke rumah sakit Atas dasar itulah Sang ayah akhirnya mengatur Yon He ke rumah sakit Guna memeriksakan kondisi Yon He Setelah berkonsultasi dengan dokter Dokter pun memutuskan Agar Yon He segera dioperasi supaya penyakitnya segera tertangani dengan baik Mendengar hal itu Ayah Yon He tak kuasa memendung air matanya Dan seketika Dia menangis Setelah mereka tiba di rumah Diam-diam Yon He menyiapkan kadu untuk hari jadi Yon He bersama kekasihnya Ji Wan Yon He pun mengajak Ji Wan bertemu Di sana Yon He dan Ji Wan awalnya berpencang ringan Hingga akhirnya Yon He memberitahukan Bahwa dia akan dioperasi untuk menghilangkan penjolan di layar Yon He Namun tiba-tiba Entah kenapa Ibu dari Ji Wan datang dengan wajah tidak senang Dia menghampiri dan buru-buru mengajak Ji Wan untuk segera pulang Pagi menjelang Dan hari yang ditunggu pun telah tiba Yaitu Hari dimana Yon He akan dioperasi Sebelum Yon He berangkat Dia menyiapkan suatu hadiah berupa buku untuk gurunya Yong Je Kemudian Yon He memberikannya Lalu memeluk Yong Je Setelah itu Yon He pun segera pergi untuk menjalani operasi Operasi Yon He berjalan lancar Namun Setelah operasi selesai dijalaninya Ternyata Yon He ditinggal orang tuanya sendirian di rumah sakit Sebelumnya Orang tua Yon He berjanji untuk menjemputnya saat dia akan pulang ke rumah nantinya Setelah beberapa hari berlalu dan Yon He tak kunjung melihat orang tuanya Dengan sikap tegar Yon He menjalani perawatan pas ke operasi sendirian di rumah sakit Untunglah setelah Yon He dinyatakan sembuh Yon He diperbolehkan pulang dari rumah sakit Tentu saja Yon He pulang sendiri ke rumah tanpa orang tua yang menambinginya Pas ke keluar dari rumah sakit Yon He yang memang seorang gadis berhati tegar Kembali menjalani aktivitas kesehariannya seperti biasa Dia kembali bersekolah Pun juga menjalani kelas tambahan Namun Kala itu Yon He merasa aneh Karena Yon He, guru favoritnya Tidak berada di sana saat dia mengambil kelas tambahan Yon He pun mencoba menyisir informasi dengan pertanyaan kepada kepala sekolah Ternyata Yon He telah pindah dari sekolah itu Kepala sekolah menambahkan Jika Yon He akan ke sekolah pada jam 2 siang besok Untuk suatu keperluan Hingga keesokan harinya Dengan hati yang berbunga-bunga Yon He berangkat untuk menuhi Yon He Tapi Ketidak beruntungan menimpahnya Ternyata Guru favoritnya itu telah datang lebih awal Karena gagal bertemu dengan orang yang sangat dia hormati Yon He pun geram Dan tanpa basa-basi Memarahi kepala sekolahnya Kepala sekolah yang merasa tidak dihormati pun Mengadukan Yon He kepada orang tuanya Hingga ketika Yon He telah tiba di rumah Dia langsung disambut oleh kemarahan orang tuanya Atas laporan dari kepala sekolah Tidak seperti biasanya Kali ini Yon He yang emosinya telah benar-benar terbakar Dia pun marah sejadi-jadinya Karena menurutnya Dia terus mendapatkan perlakuan buruk dalam keluarganya Kakak Yon He yang ikut tersulut emosi pun Langsung memukul Yon He Kemudian ayah mereka tidak terima Dan langsung memarahi kakak Yon He Hingga akhirnya Pertengkaran keluarga ini pun Usai Suatu hari Datanglah seorang kurir pengantar paket Yang datang untuk memberikan suatu barang kepada Yon He Ternyata paket itu dari Yong Ji Guru favorit Yon He Dan isi dari paket itu adalah buku yang dulu dipinjamkan untuk gurunya Sepucuk surat Dan sebuah buku gambar untuk Yon He Karena Yon He suka sekali menggambar Yon He tentu senang sekali mendapatkan paket itu Karena Yon He merasa ada yang memperhatikan Dan menyayanginya dengan tulus Kemudian Yon He menulis sebuah surat untuk Yong Ji Lalu berencana mengirim sendiri ke rumah gurunya itu Sesampainya di rumah Yong Ji Yon He bertemu dengan seorang wanita Dia berkata Bahwa Yong Ji telah meninggal karena kecelakaan Dengan hati yang gundah dan berantakan Yon He membaca sepucuk surat pemberian gurunya itu Dan Isi dalam surat tersebut adalah sebuah motivasi hidup Untuk Yon He Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton